Halo teman teman proisi, proisi bangkos disini dan mari kita tetap selalu jordor 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 Teman teman, kalian nyangkut tinggi ya untuk token Siba Korgi ini ya, Siba Korgi Apa obatnya kalau udah nyangkut teman teman, mari kita bahas teman teman Dia ini lagi turun ya, market capnya turun, nanti kita bahas, let's go Teman teman, sebelum kita lanjut, kita mulai dari website nya ya teman teman Nah, nanti coba kalian testing website-nya ini di kalian akses lambat di tempat kalian atau bagaimana Karena saya memang waktu lalu juga mengakses website-nya mereka ini itu lambat Nih, tuh, nah, tuh, kayak gitu tuh, 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 tuh Jadi menurut saya ini menyusahkan visitor, ya Nah, tuh, tuh, apa yang mau dilihat lambat tuh, tuh, tuh Nah, ini sangat menjemukan, ya, sangat menjemukan Ya, oke, ini masalah website, ya, termasuk penting lah, ya Nah, ini, tuh, apa, tuh, kayak gitu Jadi loading-nya lambat, satu, ya Nah, ini itu udah kita bahas sebetulnya, ya Pada video yang sebelumnya, teman-teman Ya, itu pada tanggal Desember 31 Jadi, persis pada waktu pergantian tahun kemarin, kita udah bahas ini, ya Nah, mari kita lihat Jadi, website saya close, ya Saya nggak bahas masalah website Nah, kemudian ke Twitter-nya mereka Ini kalau saya scroll tadi sebentar, sekilas, gitu Tidak banyak update apa-apa, saya bilang sih, nggak ada Jadi, saya nggak terlalu bahas ke Twitter Tapi nanti kita ngomongin ke chart langsung Jadi, saya close aja, ya Oh, iya, cuman di sini, yang jadi perhatian Jumlah follower-nya itu 86 ribu Jadi, ini sebuah komunitas yang lumayan Kalau saya bilang Artinya Karena ada kaitannya sama chart Apakah ini terindikasi sebagai scam Apa? Ya, scam atau rupul Menurut saya, belum tentu Ya, belum tentu Karena komunitasnya sendiri udah banyak, ya Dan kemarin sempat nge-pump dong harganya Ya, seperti yang kita lihat di sini Ya, sempat nge-pump gitu Jadi, cuman ini lagi turun aja gitu Tertinggi kemarin ATH-nya di berapa tuh? Nah, di sini nih Udah saya ijoin ini, yang paling atas tuh ini Gitu ya Nah, di situ dia Nah, oke Sebelum kita lanjut lebih jauh lagi Mari kita selesaikan Twitter Follower-nya 86 ribu Ya, lumayan lah, ya Nah, kemudian berikutnya Untuk Telegram Ini 21.400 sekian Lihat ya Ini terakhir kita review Itu 31 Desember Hari ini itu adalah tanggal 23 Januari Jadi, mirip banget Ya, hampir satu bulan ya Hampir satu bulan penuh Pertambahan dari jumlah Twitter-nya saya nggak terlalu catat Kalau pertambahan jumlah dari Apa, komunitas Telegram-nya 21.499 ke Nah, ini saya masih ada rekamannya ya Di menit ke ini Ke berapa? 8.30 nanti kalian lihat 21.336 Ya, 21.336 21.499 Jadi, nggak terlalu banyak ya pertambahannya ya Oke Sementara, token-token lain itu Pertambahannya gila-gilaan gitu loh Ada yang, ya misalnya Baby Dash coin lah, kalian udah tau banget lah Yang nuansa-nuansa anjing-anjingan kan Nah, oke Itu jadi perhatian Nah, kemudian Nanti kalian lihat lagi ya Kemarin itu Memang mereka sempat Makanya saya bilang kan Jangan beli kan Jangan beli waktu itu Karena ya ini memang Bugs lah ya Bugs dari CMC Mereka kok naiknya sampai berapa Waktu itu? 2 juta persen ya Iya, 2 juta persen 2 juta 100 persen Gila kan? Ngeri banget Itu bugs itu ya Waktu itu Nah, tapi bukan itu acuan kita Untuk setidak beli Sebetulnya Mari kita lihat ke Oke Saya bahas lagi di video ini Di sini saya mengeluhkan juga Tentang website Nah, ini di menit ke 17.10 Nanti kalian lihat Di situ saya mengeluhkan juga Konsen tentang masalah website Juga Memang lambat Pada waktu itu Jadi udah 1 bulan Kayak dibiarin aja gitu Nggak tau kalau di tempat kalian Cepat aksesnya Oke Kemudian Di sini Kita ngomongin chart Waktu itu ya Di menit ke 16.18 Atau di Nanti kalian tonton aja lah Intinya Intinya saya bilang Waktu itu Saya nggak berani masuk dulu deh Gitu kan Ya, nah ini Ya Saya nggak berani masuk dulu Nanti kalian tonton aja Chartnya Dan Oke Kita close ya Sebelum kita close Kita bahas dulu Based on video saya Karena nggak terlalu banyak Perkembangan Kalau saya lihat ya Untuk token Token ini teman-teman Kemudian Nah ini Di sini Ini NFT mereka Nah Di OpenSea Ini tuh Collection-nya Collection-nya 14 Ya Nah sampai sekarang Di sini Itu masih berapa Masih 14 Aku jujur Nggak tau perkembangan mereka apa Jadi saya langsung ngomongin chart Tapi Saya melihat sedikit tentang Perkembangan Ternyata nggak ada Menurut saya Jadi Dari Telegram Kita udah bahas Perkembangan dikit Ini saya langsung close OpenSea juga Sedikit close Atau tidak perlu ada perubahan Twitter Saya nggak terlalu tahu angkanya Tapi Cukup lambat kayaknya Nah kemudian Sebentar Kita sebelum ke chart Jumlah holdersnya Nah sekarang kita bandingkan Itu ya poin-poinnya tadi Nah sekarang gini Ini kan Token anjing-anjingan gitu ya Yang berbau dodge gitu ya Ini tuh sebetulnya Malah lebih besar Jumlah holdersnya ya Jadi kalau saya bilang Jadi kalau saya bilang Dua Dua hal tadi kan Komunitas Twitternya gede Telegramnya gede Kemudian holdersnya gede Jadi Menurut saya sih Bukan scam Gitu Cuman chartnya memang lagi turun Nah karena Lihat Holdersnya Untuk token Siba Corby Teman-teman Itu 162 Which is Ini itu lebih gede Dari holdersnya Buff Doge Coin Loh teman-teman Nih Nih saya refresh lagi ya Saya refresh Biar kita adil nih Nah Ya real time nih langsung ya Oh iya Sembari loading Teman-teman Jangan lupa apa Yes Kita undang kalian ke grup telegram Gratis Linknya hanya yang tertera di layar kalian Udah itu aja Lain daripada yang itu Palsu ya Hati-hati Banyak yang palsu Kalian gak mau yang palsu kan Mau yang ori kan Nah linknya ini Yang tertera di layar kalian Masuk ke situ Gratis Ngobrol dengan baik Dengan hati dingin Dengan kepala dingin Ya Yang sifatnya ngefut-ngefut Yang mau air drop Dan segala macem Kalian mau promosi Langsung kena tendang Selesai Kalian gak akan dapat ilmunya lagi Ya Jadi jangan macem-macem Oke Linknya itu ada yang di atas juga Yang speed running textnya Lebih kencang Nah itu Link resmi Bangtons Lain dari itu Palsu Hati-hati dengan yang palsu Oke Oke Siflah ya Kalau mau kalian Connect ke Bangtons Social medianya Ada tertera di layar juga Ya Monggo Mau berteman di Instagram boleh Di Twitter juga boleh Ya Dan seterusnya ya Oke Semua Konten di sosmed Pasti akan di update Walaupun membutuhkan waktu Karena banyak banget yang dikerjain Iya kan Oke lah teman-teman Mari kita lanjut ya Sip Jadi kalau kita membandingkan Ya Jumlah holders Dengan jumlah holders Ya Token Siba Corbi 162 ribu Sementara Token Buff Dogecoin Itu cuma 139 ribu Nah Udah banyak dong Dari antara kalian yang bilang Bahwa token Buff Dogecoin itu Memang Memang Defnya lambat Mereka gerakannya lambat Gitu kan Sebagian berpendapat gitu Ini aja yang lambat Pertumbuhannya Tapi ada pergerakannya Maksudnya Update-nya selalu ada Lah Ini Token Siba Corbi Gimana Gitu ya Ya Saya gak lihat Twitternya tadi ya Ini cuman Yang paling terakhir aja deh Yang saya lihat Gini ya kan Ini tentang NFT Gitu kan Ya udah Gitu loh Perkembangan lainnya Saya gak terlalu buka-buka Karena Saya sempat scroll Gak ada yang menarik Menurut saya pribadi Ya Jadi kalau kalian holdersnya Ya Kalian menilailah Kita fair-fair aja Gak usah terlalu fanatik Sama satu-satu token Wah Gue gak kayak gitu orangnya Udah Jadi Kalau kita bandingkan Ya kan Head to head nih Holders dengan holders Kalah dong Jumlah Jumlah holdersnya Bapak Buff Dogecoin Kalah loh Tapi kenapa Chartnya sebegini turunnya Mirip-mirip lah ya Oke Mari kita bahas Teman-teman Langsung ke Apa namanya Ini Januari 23 Jam 17.20 ya Mari kita bahas Ke chartnya Dan ini intinya Lihat ya Jadi pada waktu lampau Yang lalu gitu ya kan Disini tuh sempat Polanya sih mirip Gue bilang Teg Dari running Naik set Terus disini datar Terus kayak naik gitu ya Aduh jelek banget sih Datar Naik Kemudian datar Naik Kemudian datar Kira-kira begitu bentuknya Belah kayak mobil nih Tinggal begini Set Jadi VW Kombi Set Iya kan Gak apa-apa lah Bercanda sedikit ya Oke teman-teman Jangan serius-serius banget Nah jadi gini teman-teman Ini saya zoom ya Waktu itu saya bilang Saya gak berani masuk Jangan dulu masuk Nanti kalian tonton videonya yang ini ya Ya Kalian tonton aja Nah Jadi teman-teman Untuk keadaan sekarang Gimana dong Si Si Bakorgi Korbi Korgi Si Bakorgi ini bang Ini ini gimana nih bang Ya mungkin Ya gini kalian ya Mungkin kalian itu ada yang pada beli disini Makanya kalian nyangkut Ya kan Dimana disini Mungkin kalian pada beli disini kah Atau dimana Eh sebentar Sebentar ya Ini toolsnya Nah dimana kalian waktu itu belinya Disini Nah dimana disini Dan seterusnya lah Terserah disini mungkin disini Nah waktu kita bahas terakhir itu Itu di Desember 31 kan Desember 31 itu disini teman-teman Saya kasih ya Tandanya disini Nih Tiga sat Nih disini Persis di persimpangan Nih Oke Saya bilang waktu itu disini Ini ya disini Pas disitu Tapi saya bilang waktu itu Saya belum berani masuk Ya Dan Teng-teng-teng-teng Teng-teng Ini lagi turun dong Dan saya bilang Akan turun lagi Jadi bad news dong Buat kalian yang udah nyangkut disini Ya kan Kalian minus berapa itu Minus Sekitar berapa ya Coba Sekitar Ini nebak-nebak aja ya Mungkin kalian udah minus 45% lah ya 40% lah Ya sekitar segitulah Coba komen teman-teman Nanti saya mau baca dong Kalian minus berapa ya Nah sayangnya Bad newsnya adalah Ini masih mau turun Itu analis Technical analysis Analisisnya saya Ini akan masih turun Karena Masih bergerak Di seputaran Oversault Eh Wait Eh Ini suka susah Bentar Nah ini Aduh Susah banget sih Nah ini saya hapus deh gini ya Tek-tek Nah masih bergerak di seputaran sini Kemudian Eh Eh Suka susah ini toolsnya nih Nah Kemudian ini juga Masih begitu Kecil Eh sebentar Sebentar gak pas Gini Ya seputaran disitulah ya Nah kemudian ini itu Masih Ini ya Hijaunya 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 itu Masih ke sini Ada Sekarang kan hijau ini Kalian lihat ya Seperti naik kan Tapi itu nanti Potensinya kira-kira Kesini teman-teman Gitu Mungkin ada naik sedikit Ya saya kasih belok Dikit deh gini Nah kira-kira gitu Gitu kira-kira ya Nah nanti Tetap dior masing-masing ya Ini jangan kalian Jadikan acuan Kalian Dalam berinvestasi Gak bisa Masing-masing Tapi saya berpendapat Se Ma Sebentar Ma berapa tadi 5-10 ya Saya selalu pakai Tambahannya 5-10 Nah gitu Jadi masih akan turun Lalu gimana Yaudah Yang udah nyangkut disini Yaudah kalian Tahan aja Terus obatnya gimana dong Ya Kalau ada duit lagi Kalian ambil lagi Disini Tapi nanti tunggu Sekitar berapa hari lagi 28 Januari ya Kalau disini Sampai akhir bulan deh Sampai akhir bulan Kita lihat Karena trendnya masih turun Ya Trendnya masih turun Gak dong Dari Dari Sebentar Dari Sebentar Saya pakai yang ini aja Dari sejak kapan Dari sini deh Dari sini Boleh dibilang begini Tuh kan Nah dari November dong Lagi turun Jadi Yaudah lah Obatnya Kalau ada uang sampah kalian Ya Pilih token lain lagi aja Gitu Jangan berharap Dari satu token Terus dapat cuan gitu Oh iya By the way Saya selalu pakai harian ya Jadi Matching kan Antara kebutuhan kalian dengan Kalau saya itu pakai daily Ya Jadi tradingnya memang Bukan trading sih Lebih ke investing Karena Crypto itu kan Selalu ada roadmapnya Apa yang mereka kerjakan Kan Based on Proposalnya itu kan Roadmap namanya kan Eh white paper Sorry white paper Nah jadi Kalau kita mau masuk ke token-token Seperti ini teman-teman Ya One day Bisakah ini naik Ya bisa aja Gitu ya Who knows Disini waktu lampau juga Ini Ya mungkin Orang-orang yang terdahulu juga Yang udah pada beli disini Kayak kemarin No harapan gitu Gak ada harapan Kayak Apa sih ini Gimana sih Gitu-gitu kan Kayak hopeless Tiba-tiba naik dong Nih Gitu Nah mereka-mereka yang udah sempat Bertanya-tanya Ke grup sana sini Bertanya ke siapa Kesini Ya disini mereka udah TP aja mungkin Gitu Saat ada naik-naik disini Gak sabar Yaudah TP disini Kalau sabar Ya mungkin sampai di puncak banget Gitu Karena Ya gitu lah teman-teman All Holders itu yang selalu menang All holder Holders is always win Gitu kan Ya karena investing Sifatnya investing Kalau kalian trading Wah kalian main di 30 menit 1 jam 4 jam 30 menit 15 menit Ya gitu-gitulah Time frame-nya kalian pasti kecil-kecil Nah itu Ya karena mungkin kalian Cuman mau token itu Dan Modelnya hit and run Hit and run Copi-copi Begitu kan Scalping Ya karena kalian mau mainnya begitu Kalau di crypto Apalagi yang pemula Yang startup lah gitu Yang coin micin Menurut gue gak bisa Bisa sih Bisa Tapi ya Daktik durder Daktik durder Gitu-gitulah Ya Jadi Gunakanlah selalu Uang sampah teman-teman Uang dingin Uang hilang Uang bebas Uang ikhlas Dana lebih Uang santai Uang kecil Uang receh Uang rela dibuang Uang jajan Uang rokok Uang tidak terpakai Gunakan itu Untuk masuk ke yang begini Saat nge-pump Bisa sampai berapa prosen Ya itu ya Jadi rejeki kita Jadi sultan gitu kan Oke teman-teman Itu aja yang bisa saya update Nanti kita update lagi Untuk token Siba Corgi ini Di konten selanjutnya Teman-teman Kalau LP nya disini 300 ya Gak terlalu gede Kemudian market cap nya Nah ini Ini kan 1.500.000 USD Nah kalau disini Waktu saya review itu Nah ini Mana chart Nah ini Chart Lihat ya Di chart nya Disini mereka Mana Kok gak muncul Nah ini Come on Yes Nah disini mereka Berapa Lihat nih Gue masih highlight lagi 2.600.000 sekian Jadi turun 1.000.000 ya Nih Turun 1.100.000 Jadi artinya Lihat nih Market nya pada keluar Tuh orang Nah kalau kalian sampai Bisa nanti keluar dari sini Udah jangan masuk sini lagi Karena Ya Gak tau project nya apa sih Sebetulnya gitu Saya gak scroll update nya Ngapain sih mereka gitu Saya gak tau juga NFT ini doang Gak mungkin aja Gitu Jadi saya gak Gak scroll ke bawah Sampai panjang Gak usah Karena udah sebulan Hampir sebulan lah Kita tinggalkan token Sibakorbi ini ya Bagaimana perkembangannya Ya Saya update secara chart aja Jadi jangan beli dulu Untuk Sibakorbi Kalaupun kalian mau beli Ya tunggu-tunggu lagi Takutnya juga ini mengulangi Nah Polanya ya Takutnya ini berpola ya Takutnya berpola Ini itu bisa jadi Ini kan mirip kan Yang tadi gue sempat Ngambar mobil kan Takutnya ini terulang lagi Berbulan-bulan sama proses ini Ini berapa 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 waktu ya Dari Juni Kira-kira gitu ya Juni ini gue main Main garis besar aja Dari Juni sampai ke Oktober Juni Juli Agustus September Oktober 5 bulan ke depan Kalian baru Melihat kenaikan Ya takutnya berulang sama 5 Atau di bawah 5 bulan Jadi polanya Takutnya begitu Ya Nih begini Kurang lebih begitu Jadi makanya saya bilang Jangan beli dulu Kalaupun turun lagi Misalnya Ah gue tetep pede Bahwa Pengen beli ini Yaudah Kalau sampai nanti di Dimana ini Udah sampai Mirip lah Mirip sama yang lampau Dimana disini Nah ini disini Disinilah disini Di berapa itu 0, Wish 0, Harganya Harganya berapa sih Ini dia Harganya rupiah Kalau rupiah ya Kita refresh dulu ya Kita refresh Loading Walaupun lagi naik Harganya lagi 0, 0, 0, 3, 9, 19 Iya kan Mana tadi Car Nah ini Aduh disini Sampai gak kelihatan ya Kalau sampai 0, 2 Kalian sikat deh Cicil aja gitu Ya Kalau sampai 0, 2 Ya Kalau sampai 0, 2 Bahkan mungkin Bisa lagi Lebih rendah dari itu Ngikutin yang Di periode yang ini Gitu Jadi intinya Ya udah siapkan dana aja Kalau mau ambil lagi gitu Saat nanti naik Disitulah kalian dapat cuan banyak dari token ini dari Shiba Corgi oke teman-teman itu aja yang saya bisa update jadi ini saya refresh nah jadi yaudah apa boleh buat cari peruntungan di token lainnya teman-teman sip ya oke sampai jumpa di puncak sukses teman-teman itu aja update-nya untuk Shiba Corgi and see you at the top nyangkut tinggi ya kan nyangkut tinggi yaudahlah apa boleh buat teman-teman kejar dari token lainnya